Kementerian Pertahanan Rusia merilis video yang menampilkan ketangguhan helikopter KA-52 Alligator. Helikopter canggih tersebut dilaporkan telah menghancurkan gudang amunisi dan kendaraan lapis baja Ukraina. Pilot helikopter pengintai dan penyerang KA-52 Alligator telah bekerja sama di medan pertempuran. Helikopter itu secara diam-diam menyelinap pada target di luar jangkauan sistem pertahanan udara musuh. Kemudian menghancurkan target dan dengan cepat menghindari kemungkinan tembakan balasan berkecepatan maksimum. Dikutip dari Newsweek, helikopter KA-52 Alligator dapat diandalkan untuk menyerang maupun bertahan. Komandan kru Boris mengatakan pasukannya telah berhasil menghancurkan benteng musuh. Seluruh pasukan dilaporkan kembali ke pangkalan dalam kondisi selamat. Menurutnya, ketangguhan helikopter tersebut tak perlu diragukan lagi karena terbukti efektif. Pertahanan Rusia bahkan memberikan perhatian khusus pada semua helikopter jenis KA-52 Alligator. Mengecekan juga dilakukan secara berkala terhadap bahan bakar dan melakukan inspeksi prapenerbangan eksternal. Seperti diketahui, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-78 pada Kamis 12 Mei hari ini. Pihak Ukraina mengklaim kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 26.350 personil. Militer Ukraina juga mengklaim bahwa Rusia telah kehilangan 1.187 tank dan 2.856 kendaraan tempur lapis baja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!